Intro Setelah mendapatkan laporan pembobolan mesin ancungan kunai mandiri ATM di dalam sebuah minimarket di jalan Sarwo Edimikowo di Sulis Sekaran, Mertodian Magenang aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian lalu menggelar olah kejadian perkara Kejadian pembobolan mesin ATM diketahui pertama kali oleh karyawan yang akan masuk kerja cepat pagi Kondisi mesin ATM dan pelafon minimarket rusak dan berantakan membuat karyawan tersebut langsung melaporkan atasannya dan rewisi Uang Rp470.000.000 di atas Indonesia telah hilang kecuri ATMnya kok? Udah buka aja deh Udah rusak-rusakin kok ATMnya Ada yang percayaan gak? Uang-uang percayaan ada gak? Gak ada, cuma ada gas, cuma ada alat gas itu, gas-gas sama apa itu gak tahu ya udah percayaan Tapi tempat uangnya itu gak ada Berantan? Belonyok itu loh Pak Oh belonyok, tapi gak ada uang yang tersisa gak ada ya? Gak ada, gak ada uang berantakan Saat ini diketahui di yaitu mesin ATM di mesin ATM berdapat uang Menurut informasi tadi dari pihak bank sekitar Rp70.000.000.000 Hingga kini polisi belum bisa mengungkap kasus ini Namun rekaman kamera pengawas minimarket di Sita serta sejumlah karyawan di Periksa Terima kasihah Terima kasih properties Terima kasih.